Ya Allah, sedih banget sih. Assalamualaikum. Ih, kenapa Mas Warli kayak sedih banget? Kenapa? Kita kan mau syuting ya Allah. Kayak, kenapa? Ini lagi ngeliat handphone, ya kan? Terus ngeliat orang-orang yang gak bisa berangkat haji. Terus perasaan tuh di hati tuh sedih banget karena ngeliat saudara, temen, ya kan? Udah rencana jauh-jauh hari, sekian tahun baru bisa berangkat. Pas di hari hanya tiba-tiba mundur lagi karena COVID. Kan sedih banget saya makanya bacanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya tahun ini ada beberapa kesedihan. Kayak, apa, dua hari raya gitu. Kita beda banget ngerayainnya hari raya Idul Fitil. Adalah kemudian tahun haji, orang waktunya harusnya sekarang udah berada di Masjid Al-Haram. Siap-siap dengan rangkaian haji. Tapi ternyata gak berangkat haji tahun ini. Tapi bisa jadi Allah memberikan pahala haji senilai dengan amalan haji walaupun gak berangkat ke sana. Yang bener Ustaz ya. Betul. Beneran kayak gitu. Betul, ada yang kayak gitu. Aduh, saya jadi semangat lagi nih kalau gitu nih. Kalau gitu langsung aja kita bahas deh. Tema kita pagi hari ini, amalan-amalan senilai pahala haji. Oh iya bagus banget itu. Bener ya. Amalan-amalan senilai pahala haji. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alay sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang tema amalan-amalan senilai pahala haji. Nah sebelumnya saya mau bacakan dulu ada sebuah artikel ya dari Masjidil Haram ini ditutup saat Idul Adha. Ini dia di belakang kita sudah ada. Pemerintah Arab Saudi memutuskan tetap menutup Masjidil Haram Mekah pada hari Arafah dan Idul Adha guna pencegahan penularan virus Corona. Allahu Akbar. Ini kita ngebacanya sedih banget ya. Karena kita banyak banget di tahun ini mungkin jamaah yang udah berharap bisa berangkat setelah menunggu. Sekian tahun tapi tidak jadi berangkat haji. Nah pertanyaannya nih apakah benar nih? Kata Rasulullah zaman dahulu Rasulullah berserta sahabat pun pernah batal untuk melakukan haji. Kenapa bisa batal begitu nih? Mungkin apakah ada wabah atau mungkin ada alasan lain? Mungkin bisa penjelasan dari guru kita yang pertama Habib Muhammad bin Syahab. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin urillahi al-mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khulugil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mansara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita bersama. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, host kita Fadli. Makasih banyak. Kalau tadi memang kita lihat masjidil haram ditutup. Memang bikin kita sedih. Jangankan masjidil haram yang memang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'alui lisan rasul. Masjid-masjid kita pun yang tertutup pun kita sedih melihatnya. Kalau ditanyakan apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alihi wa sallam berserta sahabatnya sampai batal untuk melakukan ibadah umroh. Maka pernah terjadi dalam satu riwayat itu disebutnya sulhul hudaibiyah. Artinya waktu perdamaian hudaibiyah. Dan ini terjadi di bulan Dhul Kaidah. 6 hijriah bertepatan kalau tidak salah 628 Masehi. Artinya bertepatan dengan bulan Maret. Nah sulhul hudaibiyah ini ketika itu an-nabi sallallahu alihi wa sallam kan ini orang daftarnya udah bertahun-tahun. Betul. Nabi 6 tahun. Dari muhajirin, rombongan muhajirin dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Nah ketika berangkat dari Mekah ke Madinah itu 6 tahun belum sempat lagi untuk menjenguk tanah kelahirannya. Jadi bayangkan begitu kerinduan nabi dalam satu riwayat sampai nabi itu bermimpi melakukan tawaf. Sampai nabi itu bermimpi melakukan tawaf. Nah mimpinya nabi ini sampai tersebar. Makanya pada saat itu dalam satu riwayat sejarah maka nabi mengumumkan. Ayo mari kita sama-sama menunaikan ibadah umroh di bulan Dhul Kaidah itu. Mungkin bisa langsung haji umroh dan haji. Jadi rombongan dari kota Madinah untuk berangkat ke Mekah. Dan pada lama sami'u ketika itu sahabat-sahabat mendengar ajakan Rasul semua sebagian. Ada sebagian yang tidak mau karena dengan perdagangan. Tapi akhtaruhum dan kebanyakan mereka senang menyambut khususnya Sena Umar, Sena Ubaka, Sena Uthman bin Afan. Ini menyambut kenapa sudah rindu ini. 6 tahun tidak melihat Ka'bah. 6 tahun tidak masuk kota Mekah. Jadi timbul kerinduan akhirnya berbondong-bondonglah mereka ini sekitar 1.400 rombongan. 1.400 rombongan dan bukan hanya rombongan saja sampai mereka itu membawa 80 onta untuk hewan kurban. Dibawa sampai ke kota untuk sampai ke kota Mekah. Nah cuma permasalahannya ini di tengah-tengah ini orang musyrikin Quresh pada saat di Mekah itu bingung. Karena mereka ini waktu tahun 2 Hijri ya pernah kalah dengan kaum muslimin ketika perang badar. Jadi ketika mendengar rombongan muslimin ingin masuk kota Mekah mereka takut, mereka bingung, mereka bimbang. Ini bakal menyerang atau seperti apa. Maka diutuslah waktu itu belum masuk Islam Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk mencegah orang-orang Nabi dan rombongannya untuk memasuki kota Mekah. Tapi Nabi minggir. Artinya melewat jalan yang lain. Nah jalan yang lain inilah sampailah di sebuah kota sumur yang namanya Hudaibiyah. Makanya disebut Sulhu Hudaibiyah. Di situ singkatnya panjang ceritanya artinya dibikinlah suatu perjanjian dikirim Uthman bin Afan. Seinah Uthman bin Afan dibikinlah suatu perjanjian maka disebutnya perjanjian Hudaibiyah. Tapi ada yang setuju ada yang tidak setuju. Artinya Nabi di situ setujunya 10 tahun perjanjian tidak boleh ada peperangan. Nabi senang di situ. Aman lah gak ada pikiran Nabi 10 tahun gak ada peperangan sudah. Tapi tahun ke depannya Nabi dan rombongannya boleh masuk kota Mekah selama 3 hari saja perjanjiannya. Nah dengan sebab perjanjian itu maka rombongan Nabi berserta sohabat-sohabatnya walaupun agak sedikit kecewa. Tapi mereka tetap pulang ke kota Madinah batal masuk kota Mekah. Bagaimana kerinduan mereka untuk masuk kota Mekah. Tapi semuanya ada hikmah. Jadi buat kita yang sekarang ini gak usah terlalu bersedih banget. Karena Rasulullah pun pernah mengalami hal yang sama gitu ya dengan para sahabat. Nah sekarang saya punya...